yang ini belanjaanku semuanya teman-teman jadi kemarin taunya aku disini ada yang kena covid itu aku tau dari mama mori jadi mama mori itu tinggalnya di blok 1 dan aku blok 3 ya assalamualaikum teman-teman semuanya selamat sore jadi mungkin kalian sudah baca berlita tentang hongkong ya why but because because i don't have i have nothing at home even eggs i also don't have daddy and mommy also busy genevieve mungkin beritanya sudah ya mungkin beritanya gak tau sampai ke indonesia atau enggak cuma di hongkong memang keadanya lagi sangat ini sih teman-teman lagi agak sedikit parah ya untuk covid ya dan kemudian di tempat kita di blok kita di apartemen kita ada yang kena satu dan alhamdulillah jangan sampai ya mudah-mudahan ya kalau misalnya yang kena ada dua orang itu nanti kita di isolasi di dalam gedung gak boleh kemana-mana teman-teman tapi kemarin kayaknya kemarin itu kedeteksi yang kena cuma satu mudah-mudahan gak nyebar kemana-mana sih dan ini kenapa aku keluar sebetulnya karena aku udah gak punya bahan makanan kayak sayuran telur itu sudah habis daging juga sudah habis teman-teman jadi nanti aku mau beli sedikit bahan makanan takutnya nanti beberapa hari ke depan kita gak tahu dan ya harus persediaan makanan sih karena dia suka makan ya dun dan sekarang perkumpulan itu dibatasi cuma maksimal itu dua orang teman-teman tidak boleh lebih jadi kalau misalnya kita makan mejanya itu cuma bisa untuk dua orang sepasang-sepasang kayak gitu kalau misalnya kita makan empat orang berarti mejanya itu diskat kayak gitu teman-teman gak tahu lah ini virus ini sampai kapan ya dan ini aku mau beli bahan makanannya di supermarket aja teman-teman kayaknya gak ke pasar karena agak lawan juga sih karena di pasar yang mungkin kalian lihat videoku yang aku ini ya belanja di salah satu pasar di daerah namanya Leon aduh disitu tuh kemarin sudah kedeteksi 43 orang teman-teman disitu di daerah situ ya aku gak berlani ke pasar makanya nanti kita masuk ke supermarket aja untuk beli beberapa kayak telur daging ikan mungkin sama ya pokoknya yang simple-simple aja dulu kita beli oke let's go let's go here Genevieve here, here, here hey this way eggs we're going to find find some eggs ya Allah ini bahan makanan masa habis semua sih hai masya Allah ini di borong semua teman-teman apa sayang kamu叫 diamond boyu i don't think i don't think i might i don't think i buy let's go i find the salmon fish ini ayah ini biasanya disini banyak bebek teman-teman gak ada habis semua di borong ini juga es-esan kayaknya semua itu masya Allah habis teman-teman habis ya diborongin semua ya ini toothbrush no there is only baby toothbrush oke go cornet oke let's go pei china hangla 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 bucece selat aku udah selesai belanja teman-teman ternyata bahan-bahan yang lainnya gak ada jadi mau gak mau kita harus ketakar ya ini 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 timai ini kok tan cantimai kita sudah sampai rumah teman-teman jadi kemarin taunya aku disini ada yang kena covid itu aku tau dari mama mori jadi mama mori itu tinggalnya di blok 1 dan aku blok 3 dia wasap katanya bloku ada yang kena kemudian 2 hari kan aku gak keluar jadi itu gak tau informasi apa-apa teman-teman dan tadi pas turun ke bawah sapanya bilang kamu tau gak disini ada yang kena ya aku tau terus yaudah hati-hati aja kayak gitu terus kayak bagian lubang-lubang kamar mandi itu kita mereka suruh kayak tuangin detol atau mungkin kayak semacam ini apa ya peklin kayak gitu teman-teman jadi tiap minggu 1 minggu 2 kali itu harus selalu apa ya often often itu apa sih teman-teman bahasa indonesianya kayak sesering mungkin lah kayak gitu by the way tadi kita belanja banyak sekali barang jadi tadi boleh belanja agak sedikit banyak ya ini ada bawang bombay karena di kulkas itu persiapan eh perlengkapan sayur sama telur itu sudah habis daging pun sudah gak ada teman-teman ini bawang bombay kemudian ada sayur hijau seperti ini sayur hijau kayak gini seperti ini kemudian ada sawi teman-teman sawi putih kayak gini dan jamur ini jamurnya nanti mau tak masak ada jamur tadi segini harapnya 15 kemudian ada daging sapi teman-teman daging sapi besok mau aku steam aku steam sama itu apa apa ya cacoy terus ada lagi ini plastik ini ini daging es etan paha ayam dua teman-teman tadaa kemudian sosis sosisnya cenefit kemudian ada lagi aduh aduh agak banyak karena untuk takutnya itu jangan sampai satu gedung itu di lockdown tapi kita persiap kemudian ada apel cili mie merebus kemudian ada kemudian ada telur ini habis sapu pun gak ada di kulkas kemudian aku beli roti teman-teman ini rotinya enak banget sih kalau menurut aku ya dan ini aku beli untuk bikin nasi ayam jadi nanti ayamnya kita pakai paha ini oke kemudian aku beli ini saus korea teman-teman untuk marinasi sapi oke aku kasih lihat ke kalian belanjaanku apalagi oh iya koronet sapi ini belanjaanku semuanya teman-teman tadi habisnya berapa ya 200 lebih ya 200 lebih teman-teman 200 dolar ya indonesianya hampir 500 ribu segini teman-teman kita simpan di kulkas untuk telur biasanya aku taruh di atas ya dan karena besok ini daging sapinya mau tak bikin mau tak masak jadi aku taruh di kulkas atas begini kemudian sayur sayur juga di kulkas atas masukin lagi ke plastik aku kalau nyipan sayur pakai plastik sih teman-teman sudah pakai koran atau pakai kertas itu tidak selamanya pakai plastik dan kalau misalnya suhunya pak itu awet kok ini aku taruh kulkas di bagian sayurnya ini aku masih punya bawang bomba itu nanti aku pakai dan untuk ini ayam ini aku taruh di freezer sosis juga aku taruh di sosis oke sekarang saatnya aku mau masak dan ini untuk makanan kering seperti ini biasanya aku taruh di lemar sini nah jadi disini lemar ini teman-teman kelihatan gak sih kelihatan lah ya insyaallah jadi di lemar ini khusus makananku teman-teman tapi karena berhubung masih ada space jadi kita taruh sini dulu ya biar besok aku ingat untuk masak ini disini aja deh jadi ini semuanya caranku teman-teman semuanya pengesediaan makanan semuanya makananku ini juga makananku ini juga ini juga kalau ini mini gitu ya oke pokoknya disini itu khusus makanan dan mininya juga aku taruh jadi majikan aku tahu kalau aku suka belanja makanya itu aku dikasih tempat buat khusus untuk naruh makananku sama di sebelah situ sebetulnya ada juga satu khusus untuk tempat naruh barang atau tempat peralatan bakingku teman-teman karena majikanku juga tahu aku suka bikin kue dan jajanan jajanan jadi di belakang pintu itu ada space untuk tempat ku naruh alat-alat bakingku oke oke selamat menikmati ini sayur ini si indian lettuce ini biasanya aku masak atau aku chow atau apa sih bahasa indonesianya tumis menggunakan ikan ini teman-teman ini namanya fried dish with salt black beans jadi bumbunya cuma pakai bawang putih bawang putihnya kita tumis kemudian ini masuk dan kemudian kita masukkan si indian lettucenya ini dan sudah itu enak banget teman-teman biasanya sebelum sebelum tak masak dengan sapi aku tumis dulu jamurnya supaya itu airnya gak terlalu banyak terserah kalian gak apa-apa gak harus cuma aku kayak gini sih caraku sebelum aku masak jamur dengan daging karena jamur itu mengandung banyak sekali aku kasih lihat banyak banget airnya ya sampai jumpa lagi sampai jumpa di setan selamat menikmati 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 selamat menikmati